Dari si belatung kunti atau belatung pocong ya Hitungan detik malah ini Udah langsung disambar sama ikan Hei Channel Limbata ada kakinya Oke semuanya kembali lagi dengan saya di Tommy Uye Channel Nih guys, saya menemukan ada sungai nih Sungai baru ya Ini ada di tengah jalan kayak gini guys sungainya tuh Saya mau cari Channel Limbata di sungai ini Disitu juga udah saya tajur ya Apa joran saya Cuman hanya saja disini Saya kesulitan untuk mencari umpan mancingnya guys Mau tidak mau saya harus mencari umpan alternatif untuk mancing Channel Limbata ya Kebetulan tuh disana ada pohon bambu Kayak gitu Nanti saya akan cari umpan mancing disana guys Disekitaran pohon bambu itu guys Ini kita Oh bed Ayan bed Oh guys Ada guys Berarti disini banyak nih Limbata nih Ini koning Iya Kita dapat ukuran kecil doang Tapi ini pertanda kalau disengai ini ada channel Limbatanya ya Kemungkinan banyak guys Ya Saya mau cari umpannya dulu ya Kita cari dulu umpannya Semoga saja kita dapat banyak Ini kecilan kayak gini kita lepaskan lagi guys Ini kita lepaskan lagi ya Kita cari umpan dulu ke atas Nah kali ini saya mau berbagi tips Bila mana kita kesusahan mencari cacing Kita bisa mencari umpan berupa ulet bambu Apalagi kita di dekat rumpun bambu seperti ini ya Dan disini juga lagi musim bambu muda kayak gini guys Bambu muda seperti ini biasanya jadi sarang si ulet bambunya Nah ciri-cirinya Bambu yang ada uletnya seperti ini nih Yang ini perhatikan bambu yang ini ya Ciri-cirinya si ruas bambunya itu berdekatan Dan juga daun-daunnya mulai pada layu tuh Walaupun ini bambunya masih muda Menandakan kalau bambu ini sedang berpenyakit Atau di dalamnya ada si uletnya guys Nah ulet bambu seperti ini dinamakan cangkilung kalau disini Saya akan coba potong bambu yang ini dulu ya Siapa tahu masih ada di dalamnya guys Burung Ada airnya ini Ayan gak airnya Ayan Bisa labur Ada airnya guys Nih Kalau disini air bambu seperti ini bisa diminum guys Saya coba minum ya Nih Kalau disini bisa diminum airnya Seger bet Cai pemandiannya itu Tuh airnya Ini warna kuning guys Memang kalau di daerah sini Bambu seperti ini banyak airnya Tapi sayangnya tadi tumpah Jadi tinggal sedikit Kalau gak tumpah mah lumayan banyak nih guys Oh disini bagusnya kayak gini Bambunya banyak airnya Dan juga bisa diminum Ini aman guys Tapi khusus disini saja ya Yang bisa diminum Di tempat lain belum tentu bisa diminum Oh apalagi Lagi panas-panas kayak gini Seger guys Jadi hilut ya Tiga menit kemudian jadi hilut ya Oh Airnya Warna kuning kayak gini tuh Kalau udah lama kayak gini nih warnanya Warna kemerah-merahan gitu Disini Bambunya kayak gini nih Ini kita cari lagi uletnya ya Wow ini ada airnya nih Wow Wow ini ada uletnya guys Tuh Nih Uletnya kayak gini ya Ulet canggilung Nih saya mau coba kumpulkan dulu ya uletnya ya Nah guys Jadi kita dapat uletnya segini tuh Lumayan banyak Nih Ini yang warna merahnya ini Ini kotoran dari si uletnya ya Nah untuk teman-teman yang sering nonton film horror Pasti sering lah melihat si ulet ini Karena ulet ini biasa digunakan untuk pengganti belatung Dari si Belatung kunti atau belatung pocong ya Biasanya pakai ini guys Nih Nah segini mah Nah cukup lah untuk kita mancing hari ini mah guys Oke lah kita masukkan ke plastik dulu ya Oke kita lanjut mancing lagi guys Yuk kita umpannya udah dapat Kita lanjut mancing lagi Oke kita langsung mulai mancing saja ya guys Nah ini Umpannya Udah saya pasang Saya pasangnya seperti ini ya Kita coba lempar ke sebelah mana ya Ini luas Eh kubangannya Nih disini dulu aja ya Langsung disambar guys Lepas lagi Lepas lagi Dapat guys Langsung disambar Tidak butuh waktu lama Aduh ngait Nah warnanya Kayak gini Uh ini rimnya cakep sekali Walaupun kecil guys Oke lah kita amankan ya Kita lanjut lagi Siapa tau kita dapat yang istimewir di sungai ini Oke guys Ini ada kubangan Di dalam semak-semak kayak gini ya Di dalam rumpun Kita tester guys tuh Disana udah banyak sekali ikan wadarnya Ini umpannya ya Kita lemparkan guys Disambar ikan wadar Wah ada guys Wah Oke Pusar guys Aduh susah Ngait mulu Ngait bed Aduh Nah Nih Warnanya Eh tipis sekali Rimnya guys Tuh Walaupun ukurannya besar Tipis Kita amankan Dan kita lanjut lagi Nih guys Kita coba di kubangan yang ada di depan sana ya Nah disitu Uh itu dia ikannya Uh kabur deh Kabur masuk ke lubang guys Ya dia mulai keluar Ayo makan Ayo na'ah Malah timahnya guys Malah timahnya yang dimakan Tuh dia keluar lagi Hop Oke Hihi Wuhuhuhuhuhu Wuhuhuhu Hahaha Wah warnanya biasa saja ya Aduh kita belum dapatkan yang warna bagus guys Warnanya masih kayak gini Oke lah kita amankan dulu ya Nanti setelah kita dapat yang bagus kita lepaskan lagi Yuk mantap kita lanjut lagi Ini guys kita ada di dalam rumpun Dalam semak-semak ya Ini saya mau lempar ke depan sana tuh Mohon maaf kalau gelap Jadi ini udah ditutupi semak-semak kayak gini guys Wey Langsung ada sambaran guys Memang gitu ini umpan Aduh Hitungan Detik malah ini Udah langsung disambar sama ikan Aduh Nah ini guys warnanya tuh Kayak gini Lumayan biru ya Oke mantap Kita amankan ya guys Cuman disini udah ditutupi kayak gini Udah rimbun pohon-pohon gini guys Ditutupi semak-semak ya Gak apa lah Kita lanjut Cari kubangan yang selanjutnya Nah kalau kita sudah menemukan sungai yang ada cana limbatannya Kita tinggal coba di beberapa kubangan saja guys Tinggal di tester-tester ya Karena bakalan ada cana limbatannya Nih perhatikan ya Dan ini umpannya tuh Kita coba celupkan disini guys Terus aja dicoba Sampai ada yang makan ikannya gitu guys Nah bener saja Tuh Oke Disini banyak ikannya Nah Jadi Kalau teman-teman anggap ini settingan Wah salah besar guys Disini Banyak sekali cana limbatan seperti ini Jadi gak usah pakai settingan-settingan segala Karena disini banyaknya cana limbatan seperti ini Kurangnya peminat ikan cana limbatan guys Jadi jarang yang memelihara ikan ini ya Jadi masih banyak cana limbatan Hmm Ini Warnanya kurang begitu bagus Tuh Rimnya tipis Tapi kita bawa dulu ya Biar kita tahu di sungai ini kita dapat berapa ekor Kita amankan dan kita lanjut lagi guys Oke guys Disini ada kubangan lagi ya Nih Umpan saya udah saya pasang Jadi tolong diperhatikan ya Nih Umpan saya dimasukkan Ke kubangannya Seperti ini Kita lihat Apakah Langsung dapat sambaran Wow Langsung disambar guys Ada ikannya tadi Nih Dapat nih Wow Wow Pokoknya guys Pokoknya ini mah Wow Gondrong sekali guys Mantep bed Oke ini majid kita amankan ya Tapi kurang begitu biru ya guys Rimnya juga agak terlalu tebal Cuman gondrong aja nih Ya kita amankan kita lanjut lagi Ternyata umpan ini sangat ampuh juga guys Mantul sekali Guys Guys Tadi saya melihat ada cana limbata yang babon sekali Dia lari ke bawah ini guys Kepalanya aja sampe bagol Wow Dapat guys Ini kita dapat Bullprop Kepalanya aja Kepalanya kayak cana limbata guys Hei Cana limbata ada kakinya Tuh Jenis katak apa coba ini guys Kepalanya aneh Dan juga matanya mirip sama cana limbata Hei Kalem Aduh Gua kira limbata Kasian lah Nah Sana Ya kita lanjut lagi Yes Nih ternyata Tadi tempat duduk saya disini Ada cana limbata Nah Di lubang batu itu guys Nih perhatikan ya Umpan saya Tadi dia masuk kesini nih Nah dimakan tuh Dimakan tuh Dimakan guys Oh Emang ya Pakai Ini apa Pakai ulet ini Ampuh buat cana limbata guys Tuh Ini warnanya kayak gini Agak mendingan lah Rimnya lumayan Tapi tidak Begitu Istimewir Kita amankan dulu ya Kita lanjut lagi guys Nih guys Ada lubang batu yang bagus ya Tuh disana ada celah batu Kayak gitu Dan ini Kita Masukkan Belum ada ikan ya Ternyata Kita coba Di sebelah sana Ada guys Oh Ini dia Warnanya Kayak gini ya Belum bagus Kita bawa dulu ya Kita amankan dulu guys Nah ini guys Udah mulai turun kabut ya Ini udah gelap Kayak gini Nah Nah Dan saya juga Udah dapat Lumayan banyak Ikannya Tuh Ikannya disini Kayak gini ya Lumayan banyak Namun harus saya pilih dulu nih Ikan yang paling bagus Yang akan saya bawa Oke Kita pilih dulu guys Ada banyak tuh Gak tau ini berapa ekor Kita pilih yang Paling besar aja nih Yang tadi Nah ini satu Nah ini satu Yang besar Nah ini dua Tuh kebanyakan disini Ikannya kayak gini tuh Warnanya belum begitu teges Warna birunya masih belum mateng ya Nah Ini Kayak gini tuh Kebanyakan warnanya Belum pada Cerah Masih Belum mutasi Kemungkinan Ini mau saya lepaskan lagi Di sungai ya Oke ya Kita lepaskan dulu Ikan ini guys Oke Gius sisanya Yang ini kita lepaskan Disini ya Ini ada kubangan Lanjernih sekali Kabur 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 Gak mau kabur guys Wow Oke jadi saya bawa Dua ekor saja ya Ini yang paling bagus tuh Ini kita review juga Seperti biasa Kita review nya dipegang Lius ngajul Nice Ini yang paling bagus Warnanya tuh Cuman sayangnya ini tadi Pas dapet gak ke video ya Karena spot nya lumayan susah gitu guys Dan ini Juga sama Rim nya Tuh Cuman ini kurang begitu rapi guys Rim nya Lagi masa pertumbuhan tuh Tapi gak apa-apa lah Cuman ini doang nih Yang paling bagusnya Dua ekor ya Dan ini Umpannya Sisa sedikit lagi Ini mau saya bawa Lumayan buat pakan guys Oke semuanya Mungkin itu dia Video kali ini Nah adanya video ini Semata-mata Untuk menghibur kalian semua Semoga kalian terhibur Dan sampai jumpa lagi Di video saya Selanjutnya Bye bye Weet kita pulang Weet Weet kita pulang